hai 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 di tempuran tetapi teman-teman ya untuk ditingkat kejamatan di Muhammadiyah memiliki sekretaris Oh kebetulan di kejamatan sama oke terjadi kemarin itu itu mestinya ketika pemilihan ya pemilihan pimpinan cabang kita berbicara ke Muhammadiyah dulu gitu ya itu kan ketika pilihan di pimpinan cabang itu ya saya enggak tahu dari mana mereka beliau beliau itu menentukan saya mendapatkan suara terbanyak dari segihan itu terbanyak tapi karena setelah kita kita kumpulkan karena saya merasa belum mampu untuk berada di depan sisi itu sisi satu sisi saya masih teringat dengan keuntuk organisasi kan mestinya akan itu hal yang masih di bawah kedinasan itu kan saya masih terikat lebih dinas dan tidak ketika sementara di organisasi kan kadang-kadang ada kegiatan pagi sementara masih dinas pertemuan dari 12 orang yang terbanyak itu suara terbanyak yang saya kirakan pada yang lebih sepuh itu kebetulan itu karena sudah beli sudah pensiun dari SMK Suwadaya kalau memang teman-teman mengendaki ya saya siap akhirnya Pak Asim yang berada di situ saya yang berada di bawahnya Pak Asim yang ketuanya saya yang sekretarisnya kan gitu itu jadi Bapak Asim itu sebagai apa beli ketua pimpinan cabang-cabang di Kecamatan Keluarang Kecamatan Keluarang bagi sehingga saya sebagai sekretaris akan itu juga dengan dengan melihat sebuah itu kalau di Muhammadiyah di tingkat kejamatan untuk di tingkat desa sementara ini kan sejak saya apa namanya saya diangkat PNS kan Kutemali bisa nggak bisa untuk untuk tingkat desa ya untuk tingkat susun tingkat di lingkungan kan itu kan matam jamaah selaku ketua takmir kan ini ketua ketua takmir yang disini ya karena bukan berarti saya lebih pinter dari mereka-mereka kan hanya kebetulan saya itu itu paling kuat dari mereka yang siapkan ini ya bukan sini orang-orang karena karena menganggap itu pengalaman seperti itu ini kalau kita berbicara pengalaman ke organisasi berarti termasuk pimpinan pusat di Kecamatan sama di sini artinya kalau ada kegiatan apa-apa pastikan dengan dong ya sementara ini untuk nasihat apa-apa untuk perjalanan organisasi lah kegiatan semacam kemarin juga kegiatan Romantun gitu kan gimana karena memang ya itu dari dari jamaah itu kan semakin lalu kan ada yang yang sudah meninggal dan sudah harus diganti harapan kita kita regenerasi itu ketika kita suha sudah ya masih diperkenankan untuk untuk ada di dunia tapi kan kita sudah nggak mampu kan gitu ya harus yang singgah tapi nanti ketika orang-orang yang tua itu sudah tidak mampu lagi generasi kita belum siapkan itu pengalaman kerja ya masih mengajar sih gimana saya ngajar di MI negeri dua teman belum diparakan itu ya sehingga perjalanan saya dari sini sepas dari depan rumah sampai sekolah 25 kilo setiap hari dari tahun mulai tahun 2009 sehingga harapannya itu kan saya bisa pulang-pulang ke Kampung Alaman untuk mengabdi Kampung Alaman dulu kan ya di MI ya di sini masih MI ya tapi karena memang regulasinya sudah nggak ada akhirnya kan mau tidak mau karena ya bekerja di bawah aturan kan dia menjawab dengan harapan itu dan senantiasa mau doa nih saya saya kalau masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati itu secara secara dinas purnanya tahun 2028-2028 Oke jadi sepanjang itu terus berini sama masyarakat iya ya untuk karena ya bukan bukan sisa-sisa umur kita nggak tahu ya tapi ini ya ya itu kita kita menghabiskan bukan menghabiskan kita menyempatkan untuk kita ya waktu lebih kiri takut dengan masyarakat kan gitu menghabiskan masyarakat ini potong dulu ya siap Bapak ini udah mau beli luar biasa bentar sahabat